selamat menikmati Nah, kalian penasaran gak raisernya apa? Nah, sebelum aku mulai videonya, pastikan dulu ya, tonton video sampai habis. Yang belum subscribe, di-subscribe dulu dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari VNetR3. Nah, VNet Lovers nih, di depan aku udah ada box, kita SMS dulu. Udah ada box dari Win-Win ya, atau dari Wiawis. Nah, emang kebetulan nih aku kedapatannya yang box-nya warna putih gitu, tapi gak apa-apa. Daripada kalian penasaran, langsung aja kita unboxing ya. Tada! Eh, udah belum, gak kelihatan. Ini aku kesampingkan. Nah, nanti kalian kalau udah buka, yang pertama muncul tuh ada cover raisernya yang pasti ya. Ada covernya. Ini gak akan aku buka dulu. Terus kalian juga bakal dapet hadiah-hadiah dari Win-Winnya yang pasti. Tuh, ada dapet satu packaging seperti ini. Ini aku kesampingkan dulu boleh, karena terlalu memakan tempat. Nah, sekarang aku mau unboxing si packaging hadiahnya dulu ya. Ini nanti biar penasaran. Nah, ini ya. Yang pertama aku ambil. Ada perkunci-kuncian ya di dalamnya. Kita buka. Ada satu baut yang untuk tempat clicker itu ya, yang di depan. Terus, ini ada lagi. Terus, ini ada yang buat di error raisernya. Terus, ada kunci-kuncinya yang pasti tuh buat kalian setting-men-setting ya. Dan nanti buat lebih jelasnya, nanti aku kasih lihat. Nah, aku masukin lagi biar gak hilang. Nah, ini persperpat-sperpatan sama perkunci-kunciannya dapet satu poch gini ya. Terus, yang kedua aku ambil ada metadek resplate. Jadi, di sini tuh ada instruksi soal error raisernya. Ini aku jelasin nanti. Bisa lagi. Dapet 3M. Dapet hangtake yang wiawis. Nah, nanti di belakangnya kalian bisa isi sesuai dengan nama kalian, alamat kalian, sama nomor telpon kalian ya. Ini bisa dipasang di mana aja. Tuh, nanti ini kalian tinggal buka, tinggal pasang gitu. Terus, yang kelima aku ambil ada metakep. Instruksi buat metakep-nya ya. Sudah, aku taruh lagi. Terus, ada buku. Ini buku manual. Di dalamnya ada informasi-informasi seputar raisernya. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Membaca adalah ilmu. Apalagi baca pikiran aku. Lanjut, nah kalau ini, ini ada profile dari si win-winnya, dari wiawisnya gitu. Jadi, kalian kalau yang belum tahu brand win-win itu apa gitu, gimana sejarahnya, baca di sini boleh ya. Tuh, dari tahun ke tahun ada historinya di belakangnya. Silahkan membaca. Nah, terakhir bakal dapet handuk. Ini handuk, atau lap, atau kain, atau apapun itu kalian nyebutnya. Ini bisa kalian pakai untuk lap raisernya. Jadi, kalau misalkan kalian mau merawat raisernya, kalian boleh lap dengan handuk bawaannya ini. Tuh, ini seperti ini. Ya, udah aku lipat lagi. Udah, nah itu tadi si hadiah-hadiahnya. Aku masukin dulu ini ya. Sebentar, nggak lama. Nah, udah. Kita geser. Kita tempe, kita rapihkan. Nah, kita buka raisernya. Ini soft case-nya ya, cover raisernya. Nanti kalau kalian order itu, kalian udah otomatis dapet cover si raisernya. Jadi, nggak usah beli secara terpisah. Kita buka. Jeng-jeng-jeng. Wow. Alah, berat guys. Nah, ini dia raiser terbaru dari Win-Win atau dari Wiawis Archery. Kita lihat. Tuh, cakep ya. Nah, ini tuh raiser Wiawis ATFDX. Nah, gitu ya vlog. Nah, vlog, raiser ATFDX ini merupakan raiser terbaru dari Win-Win di tahun 2024 ya. Nah, buat materialnya sendiri, ini bahannya itu dari aluminium. Terus, uniknya lagi di bagian flat, plat untuk error raisernya ini tuh bisa di-adjust. Ada empat ketinggian yang berbeda, yang bisa kalian setting sesuai kenyamanan kalian. Nah, raiser ini juga udah ada damper di bagian atas dan bawahnya ya. Yang otomatis untuk mengurangi getaran pada bau kalian, gitu. Terus, ini juga udah termasuk raiser yang ILF ya. Dan kebetulan, kita yang aku bawain ini ukuran 27 dan ada ukuran 25. Nah, vlog, gimana nih? Banyak kan ya, seunggulan raiser ATFDX ini. Tadi aku udah spill, aku udah review juga. Terus, aku udah unboxing depan kalian. Banyak banget hadiah dari Win-Win yang kalian dapetin, gitu kan. Nah, buat kalian yang udah tertarik sama barangnya, sama raisernya, langsung aja di-order, langsung aja di-checkout di Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak. Nah, search aja Vinet Archery Store yang udah power merchant ya. Nah, terus, atau kalian juga bisa langsung hubungi admin kami di nomor WhatsApp di bawah ini. Atau kalian juga bisa kunjungi store cabang kita. Ada di Bandung, Jakarta, BSD, dan Solo. Jadi, buat kalian yang pengen lihat dulu barangnya, pengen megang barangnya, atau mungkin, atau pengen cari warnanya, datang ke toko ya. Nah, buat kalian juga yang mau cek katalog harga dan produk lainnya, bisa langsung kunjungi website kita di www.vinetarchery.com atau kalian bisa langsung kunjungi Instagram kita di Vinet Archery Official dan wajib di-follow ya, jangan sampai kalian nggak follow. Atau kalian juga bisa langsung follow sosial media Vinet yang lainnya juga. Nah, Vinet Lovers, buat kalian yang salah fokus sama baju yang aku pakai, sama jersey yang aku pakai, sama t-shirt yang aku pakai, ini aku pakai t-shirt originalnya dari Wiawis. Nah, buat kalian yang mau tahu aku order di mana, aku beli di mana, yaudah, kalian tinggal beli di Vinet Archery Official atau di Vinet Archery Store. Murah. Nah, Vinet Lovers, buat kalian yang suka dan tertarik sama video aku ini, jangan lupa klik tombol like-nya, di komen, dan di-share ke teman-teman kalian ya, supaya teman-teman kalian juga tahu kalau aku udah unboxing si Ryzen ATTX ini. Nah, terus buat kalian juga, kalian yang udah nonton video ini sampai habis tapi belum subscribe, mending di-subscribe dulu dari sekarang. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari Vinet Archery Official. Dadah! Jangan lupa tonton video yang lainnya di sini ya. Jangan lupa like-nya.